Kalian tau gak sih, kalau kebanyakan siswa maupun siswi pintar berasal dari kalangan atas? Sebetulnya, gak sedikit juga sih orang kalangan bawah yang berprestasi, tapi mungkin gak sebanyak dari kalangan atas. Tapi gak bisa dipungkiri, uang adalah privilege. Kalian kaya, maka seperempat kesulitan di hidup kalian sudah teratasi. Apa sih korelasinya orang kaya dengan orang pintar? Orang miskin yang pintar juga banyak kali. Bener sih, tapi sadar gak? Saat kalian tau bahwa orang tua kalian mampu secara finansial, fokus kalian tuh cuma belajar aja. Uang jadinya gak penting-penting banget. Tapi saat kalian tau bahwa hidup kalian pas-pasan, jengankan mikirin bimbel atau les. Berharap dapat uang saku aja udah alhamdulillah. Belum lagi kalau dipanggil guru terus-menerus akibat telat bayar. Pasti udah mengganggu konsentrasi di kelas. Orang kaya telah start lebih dahulu dibandingkan orang yang menengah ke bawah. Di saat orang kurang mampu masih cari-cari buku referensi, orang kaya malahan udah punya perpustakaan sendiri. Saat di tempat les pikiran gak fokus karena lapar atau memikirkan mau makan apa, orang kaya ini udah bisa bawa chef pribadi. Mungkin sama halnya dengan membeli madu. Orang yang mempunyai uang pasti akan langsung order saat melihat manfaat serta hasil madu tersebut. Terlebih jika berurusan dengan kesehatan. Tapi yang dari kalangan bawah pasti berpikir dua kali. Berada di pilihan antara madu atau beras. Terdengan menyakitkan tapi ini adalah fakta. Bukan berarti orang miskin gak ada yang pinter ya. Malahan nih bangga banget kalau ada orang menengah ke bawah tapi mampu bersaing dengan orang yang bisa disetting untuk menjadi pintar. Juga nih jangan pernah percaya dengan omongan anak orang kaya yang bilang kalau mereka ini memulai semuanya dari nol sendirian. Karena mereka udah ditemani uang sejak lahir.